Halo 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 assalamualaikum kali ini ketemu lagi dengan saya nah kali ini kita mau review ikan yang cukup cukup ya menurut saya sih cukup fenomenal kenapa? karena ikan ini salah satu ikan yang kita silangkan kemudian kita dapatkan secara fenotip variannya berbeda menggabungkan dua varian dan yang hebatnya lagi ikan hasil silangan kita ini bisa masuk ke dalam kontes kontesnya cukup ya prestisius lah kontes nasional dua kali kontes nasional mendapatkan juara yang pertama kali kontes di pekalongan itu kontes nasional kita mendapatkan juara satu di kelas mosaik dan yang kedua kontes di Surabaya kita mendapatkan juara dua di kelas yang sama yaitu kelas mosaik nah ikan ini adalah ikan singa blue mosaik ya teman-teman mungkin melihat video sebelumnya mereview tentang perbedaan blue musko kemudian singa blue tail dan electric blue nah kali ini ikan ini adalah ikan singa blue mosaik singa blue mosaik ini memiliki karakter secara fenotip yang memiliki karakter seperti halnya ikan singa blue tail tapi ekornya mosaik nah teman-teman pastinya sudah kebayang kan bagaimana cara menyilangkan ikan ini ya tepat sekali jadi singa mosaik ini adalah persinangan antara singa blue tail kemudian dikawinkan dengan blue mosaik ya walaupun prosesnya tidak langsung jadi di F1 ada beberapa kali pengulangan ada beberapa kali indrit dan back cross tapi ikan singa mosaik ini garis besarnya adalah persilangan antara singa blue tail dan blue mosaik nah untuk mendapatkan badan singa kita bisa menggunakan si ikan singa blue mosaik ini menggunakan jantannya karena memang motif di badan atau warna badan itu merujuk ke si jantan atau bisa juga kalau teman-teman pernah melihat video tentang X-link dan Y-link teman-teman pasti tahu kalau yang dibawa oleh si jantan itu adalah Y-link nah badan ini sendiri biasanya dibawa oleh si jantan jadi Y-link kemudian si ikor bentuk ikor atau warna ikor atau corak ikor itu biasanya X-link bisa dari jantan maupun dari betina nah makanya pemilihan indok untuk membikin singa nah mosaik ini salah satunya adalah menggunakan jantan singa dan betina blue mosaik nah akhirnya menjadi ikan yang kita gabungkan namanya karena secara fenotip sudah sangat mudah sekali menamakan singa itu sebagai corak di badan atau warna di badannya yaitu dari singa blue tail kemudian mosaiknya adalah diambil dari bentuk ikor karena memang mosaik ini sendiri adalah sebutan untuk motif di ekor karena ada motif di ekor itu ada lace, ada grace ada apa lagi lace, grace, nah mosaik sendiri juga ada kemudian solid sendiri juga misal red tail, blue tail mungkin white tail dan lain-lain nah mosaik ini adalah karakter atau motif di ekor yang bisa kita gabungkan di mana-mana nah buat teman-teman dari melihat ikan jenis singa blue mosaik ini teman-teman juga pastinya kebayang ya mau bikin apa lagi ya dari ekor mosaik ini karena mosaik ini akan bisa dibatukan dengan berbagai macam varian bentuk-bentuk motif yang ada di badan mau bikin snake skin bisa jadi mau bikin mungkin metal snake skin blue mosaik bisa jadi juga atau apapun yang ada di pikiran teman-teman anda bisa bereksplorasi menggunakan mosaik ini kemudian mau disilangkan dengan apa nah ini sangat menarik sekali oke selanjutnya dari singa blue mosaik ini memiliki karakter bentuk ikor yang cukup-cukup mewah kenapa? karena mosaik itu sendiri dia memiliki karakter delta yang cukup-cukup spesial sekali ya walaupun teman-teman juga pasti tahu yang namanya delta tail itu sekarang sudah begitu pesat perkembangannya dia harus dengan derajat 70-90 derajat kemudian juga bentuk ikor bagian belakang itu harus garis lurus nah ini sangat cocok sekali untuk teman-teman yang mau bikin ini dengan mosaik karena karakter delta sempurna itu biasanya di mosaik nah buat teman-teman atau bahkan teman-teman yang mau bikin ikan-ikan dengan form bentuk ekor yang delta sempurna bisa jadi mosaik ini adalah salah satu pilihan yang cocok buat teman-teman untuk membuat ikan-ikan dengan karakter delta yang sempurna ya ini karakter yang cukup-cukup menarik makanya saya sangat-sangat apa ya semangat sekali menceritakan tentang singa blue mosaik ini karena memang secara formnya bagus banget bentuk ekornya delta-nya bisa dibilang sempurna makanya kita memberikan ikan diri untuk mengikuti ajang perkontesan bahkan skala nasional dan hasilnya cukup memuaskan untuk pertama kali kita terjunkan di kontes kelas mosaik pertama kali ada singa blue mosaik nah kita langsung mendapatkan juara satu artinya ikan ini sangat-sangat luar biasa lah untuk untuk kompetisi untuk ajang kontes dan lain-lain lah nah dan yang paling menarik lagi ikan singa blue mosaik ini termasuk ikan yang cukup kuat ya cukup kuat artinya kematiannya cukup rendah kematian cukup rendah beranaknya banyak dan mudah dirawat jadi buat teman-teman pemula pun ini masih oke lah buat pemula buat dibelihara buat belajar gitu nah ini tentang kemudahannya kemudian kekurangannya apa untuk singa blue mosaik ini nah ini bagi teman-teman kalau kita pelihara ikan biasanya ada resiko itu kena finroot kemudian ekor sobek mungkin penyakit-penyakit yang lain nah ikan singa blue mosaik ini sangat rentan terhadap ekor sobek karena memang jenis blue mosaik red mosaik itu memiliki karakter ekor yang sangat tipis jadi ikan dengan karakter mosaik delta itu mudah sekali robek apalagi tidak dijaga kualitas airnya kepadatannya atau mungkin bahkan arusnya terlalu terderas nah tips buat teman-teman yang mau pelihara ikan singa blue mosaik ini misal kalau mau di breed ya di breed aja diperbanyak kemudian diseleksi ketika si dah mendapatkan satu ekor atau dua ekor ikan ini yang benar-benar bagus secara fenotipnya ekornya bentuknya bagus motifnya masuk di standar kontes maka teman-teman harus memisahkan ikan ini daripada kelompoknya dari teman-temannya saran saya saran saya satu ekor satu tempat kenapa? karena kalau dua ekor biasanya memang dia riskan sobek nah hal yang pernah saya lakukan adalah satu ekor ikan ini untuk jadi satu tank hanya diisi satu ekor nah kemudian bagaimana supaya tidak dia tidak stres karena sendiri kemudian dia nanti makannya gimana nah saya kasih tips lagi walaupun dia satu tank satu ekor tapi dia didekatkan tank yang ikannya banyak jadi dia merasa dia itu masih bersama teman-temannya tetapi sebenarnya sudah ada sekat kaca jadi tidak bisa temannya tidak bisa menyerang ekor si ikan galaksi ikan singa mosaik ini begitu ya teman-teman jadi ikan ini termasuk ikan yang saya bilang sih sempurna karena bentuknya bagus secara formnya bagus warnanya juga sangat oke karena perpaduan dari singa teman-teman sendiri sudah tahu kan singa blue tail itu karakter yang sangat kuat di badannya dan apalagi bentuk ekor mosaik tentunya menambah ikan ini jadi semakin sempurna selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan video ini mudah-mudahan memberi manfaat dan memberi inspirasi oke lanjut lagi di video-video berikutnya terima kasih sudah menyaksikan swastif terima kasih salam swastifam salam inspirasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati